menarik pembesaran dari batang bawang disini ini adalah sencang varigata namun disini yang tumbuh tunas barunya itu sencang biasa jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Fredriar selamat pagi semuanya apa kabarnya kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu berkaya oke hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat geronan sencang varigata yang sudah saya program kurang lebih satu tahun setengah dari awal segini ini saya memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah dan talangnya saya menggunakan sak wadah beras dan ternyata hasilnya lumayan seperti ini kita lihat secara keseluruhan dari bahannya ya disini saya sudah melakukan pemotongan terhadap ujung dari bahan ini diantaranya ini ini kita cek untuk menghasilkan perpecahan dari setiap cabang disini inilah sencang varigata milik saya meliuk-liuk layaknya ular kobra untuk diameter meter seperti ini dan untuk perakaran disini sudah lumayan dan disini ada dua cabang yang tunjukannya untuk menarik pembesaran dari batang bawang disini disini ada dua awalnya saya satunya sudah potong disini berpendek ajaibnya disini kan ini adalah sencang varigata namun disini yang tumbuh tunas barunya itu sencang biasa namun keatasnya varigata seperti ini dan untuk yang satunya ini tetap saya biarkan tanlas dulu untuk pembesaran dari batang bawahnya nanti saya akan potong apabila sudah sesuai dengan pembesaran yang saya inginkan nah inilah sencang yang saya beri nama kobra karena layaknya ular kobra disini ingin mematok nah seperti inilah cencang kubranya oke ini awalnya ini awalnya se besar lidi seperti ini saya liukan menggunakan kawat lebih dahulu dan saya biarkan termakan sehingga sehingga kalau sudah nanti sudah tidak bergerak dan kawat disini sudah termakan dan saya buka lalu los untuk pembesaran nah begitulah cara saya untuk mendapatkan pembesaran dan sencang bahan sencang seperti ini lumayanlah untuk gerak dasar disini ini bisa dikategorikan sencang antik nantinya pembesaran cabang disini sudah ada sudah balance nanti kalau sudah mulai tumbuh kita atur lagi untuk percabangan dan perantingan oke demikianlah dulu video kali ini semoga bermanfaat semoga menginspirasi dan jaga kesehatan selalu berpikir positif dan berkarya salam satu hobi salam budidaya terima kasih selamat 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 Terima kasih.